Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Sekarang gue akan nge-react lagi balik lagi ke G-Friend Sudah lama banget, gue kangen banget Gue butuh referensi lagi untuk nuansa-nuansa lagu yang kayak begini nih guys Ini G-Friend judulnya, temen-temen juga request yang judul Summer Rain guys Ini which is gue belum pernah nge-react Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Cep lah Intro Oke guys, gue buka nih G-Friend Ini lumayan bisa dibilang nih lagu G-Friend juga diproducerin sama dikompos Lumayan kompleks juga guys ya Dari segi instrumennya Jadi gue rada tertarik juga nih guys Dengan dunia-dunia yang lebih string Jadi kita langsung dikaya Summer Rain, G-Friend Lagu seperti apa? Ceplok Ujan Oke Hmm, kan? Klasik kalo sekarang guys Oke Nah ini gue suka gini guys Cross genre gini guys ya Kadang-kadang klasik Suka di twist, gue gak tau nih Suka di twist, gue gak tau nih Ke J-Rock Atau ke Jepang Ke Pop Atau gimana nih guys Ini uniknya G-Friend nih guys Oke, klasikal dulu Hmm, ya kan? Uh, beat suara snare-nya udah Itu surga guys Tak Tak Lebih hip-hop ya Beat nih Beat hip-hop Oke, build Oh, chord-nya gue suka Gila, vokalnya dengan pede sama produser Dimajuin ke depan guys Upfront banget Ini berarti menandakan produser itu Sangat pede dengan kualitas vokal mereka ya guys Harmoninya manis Transisinya gak umum guys Biasanya kan pake tom-tom Atau gak snare Tat-tat-tat-tat Des, ini gak Pake reverse Scratching maksud gue Asik juga ya Asik Oh, manis banget milihannya Chord-nya Manis, manis Itu dikasih tomato Eh, lagi tungg-tungg Wah, gini Gila Ide banget Keren Dan GFRIEND tuh gak pernah menghilangkan sisi analog ya guys Saya, gue masih mendengarkan suara gitar yang analog sama bass yang analog guys Di blend sama scene bass disini guys Uh, itu dia Wah, nahan chord-nya Gila bangun mood di riff-nya nih guys Ini chord nahan-nya gila Ini bener-bener tuh kita mood-nya kayak Kayak mau sedih apa mau riang nih disini Tahan Tahan Half diem ya Nice Itu gitarnya keren sih Wow, balik lagi Suara-suara klasik guys ya Dan gila ini composer stringnya siapa sih guys Gila gue suka banget deh Compose Itu string Apa running-nya Manis banget Lagu-lagu GFRIEND tuh Gila bener-bener Vokalnya dimajuin guys ya Wow Aduh harmoni manis banget Ini nuancenya lebih 90s guys ya Kayak jaman-jaman lagu Backstreet Boys pun Versi ceweknya Asik sih Mood dibuat sama vokalnya juga guys Tuh dia Tuk-tuk-tuk Floornya ada 5 guys Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Oh nice Cukup-cukup Dan itu perpindahan chordnya gue suka deh Langsung kayak Kesannya kayak modulasi guys Modulasi chord disini Nih Eh Ah gila Ini chord nahannya gue suka deh Half dia langsung kan Wuuu nice Cek Masuk gitar ya Wow ngetek vokalnya bagus banget guys Oke masuk tema lagi ya Klasik Tapi bener ya emang GFRIEND tuh lebih musung kayak lagu-lagu unsur anime guys ya Kalo menurut gue guys ya Gatau bener apa gak guys Oh harmoni manis banget Manis banget itu guys Oh atlet itu bagus Anjrit Wow Asik Wuuu siapa itu Ad lips Asik High frequency masukin Gila temanya dibikin terus-terusan guys ya Itu yang bikin nyangkut di lagu ini nih Cepet Jadi di piano dituti sama viola atau violin Soalnya lumayan high soalnya Wow Gila ya Cinematic banget sih Selalu GFRIEND tuh gak pernah ngusung video klip tuh yang jelek kalo menurut gue guys Semuanya well production tuh Pemilihan lensa kameranya aja begini coba guys Dapet banget depthnya Masih ada Wow Jadi kayak misterius gitu guys ya Keren ya Tapi ada sweetnya juga Terus warm banget Colournya bagus gitu guys Gila sih Tapi yang pasti nih Soalnya kan temen-temen dari GFRIEND nih Buddy guys Juga ngasih informasi banyak banget nih Apa mengenai teori-teori yang mereka buat nih guys ya Aduh nih Gue gak bisa otak gue terlalu dangkal guys Untuk mikir-mikir kayak begitu guys Tapi yang pasti ini gila sih Maksudnya konsepnya bagus banget guys Dan mereka jelas tuh punya karakter kuat banget di GFRIEND guys ya Itu perbandingan antara musik string sama 90s-90snya ada juga guys Tapi gak juga sih guys Soalnya kan hanya beberapa lagu Kayaknya mereka segmen-segmen albumnya tuh dibuat kayak genre-genre berbeda-beda Gue gak tau juga Tapi mereka tetep punya satu garis benang merah yaitu string yang kuat guys Sama analognya gak pernah hilang kalo menurut gue guys Oke guys sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe